Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguan sepijuk berita. Sesuasok mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di sebuah saluran air persawahan di Kabupaten Madiun. Dugan sementara bayi tidak berdosa ini sengaja dibuang orang tuanya karena kelahirannya tidak diinginkan. Sejumlah anggota polisi dari sektor Jiwan dibantu tim Inavis dari Polres Resor Madiun Kota mendatangi ke lokasi kejadian di saluran air persawahan Desa Matasi, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun selasa pagi. Setelah mengidentifikasi, polisi mengangkat mayat bayi tak berdosa ini dan membawanya ke Rumah Sakit Umum daerah Dr. Sudono Madiun. Mayat bayi ini ditemukan Leoni Hersanti saat membuang sampah. Wanita berumur 49 tahun ini kaget ketika melihat sesuatu yang dianggapnya sebagai bangkai kucing. Terus langkah dari ibu? Setelah dilihat bu? Setelah dilihat? Terus bapak ini kok maturin badan kucing. dikentenggol, jadi kalau dikentenggol, jadi gak ada yang mampu terlalu banyak yang dianggapnya. Terus dikentenggol, 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 jadi kalau dikentenggol. Terus kita sudah berbau? untuk pastinya kita belum tahu pasti dari keterangan saksi kemarin waktu membuang sampah belum melihat keberadaan bayi tersebut tetapi untuk jenazah dimungkinkan juga beberapa bahari yang lalu untuk meninggalnya karena jenazah tersebut juga agak menggusur selanjutnya dan langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita evakuasi jenazah tersebut kita lakukan evakuasi selanjutnya kita bawa ke rumah sakit hingga kini polisi masih memburu orang tua yang tega membuang bayinya kepolisian mendata wanita atau ibu hamil di sekitar lokasi bahkan meminta data-data ibu hamil ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit Tova Pradana JTV Madiun